Ya, sementara itu di nomor ganda Indonesia juga harus kehilangan dua wakilnya setelah Claudio Lumanau Renaldi Aquila dan Gunawan Trismuantara Risi Redi gagal melewati rintangan perdananya. Sementara itu di nomor ganda putra yang kemarin berhasil menjadi milik Christopher Rungkat Nathan Barki, hari ini tuan rumah Indonesia harus kehilangan dua wakilnya. Claudio Lumanau yang berpasangan dengan Renaldi Aquila akhirnya harus mengakui ketangguhan lawannya Prutcia Isaro Maximus Jones dari Thailand. Bertanding di lapangan tiga Hotel Sultan Jakarta, ganda deputan tim Merah Putri ini harus mengakui ketangguhan lawannya dua set langsung, 2-6 dan 3-6 yang mengantarkan Isaro dan Jones melaju ke perempat final. Sementara itu performa Gunawan Trismuantara di nomor ganda juga sama halnya ditunggal di mana saat berpasangan dengan Risi Redi dari India gagal membendung ketangguhan Marcos Kalifoldinis Kumayuin Sultanov. Pada laga tersebut, Gunawan dan Redi akhirnya harus menyerah 6-7 tiebreak 3 dan 3-6. Meski gagal menambah kuota di nomor ganda putra, tuan rumah Indonesia masih optimis meraih hasil maksimal melalui tiga pasangan lainnya. Unggulan sekaligus juara bertahan, Christopher Ungkat, Nathan Barki baru akan tampil menghadapi tantangan Yuri Zakafian, Patrick Oblustil. Sementara dua ganda Indonesia lainnya yang bakal tampil adalah David Agung Susanto dan Anthony Susanto serta pasangan debutan Giorgio Sumano Akad Imam Ma'ruf.